Bapak-bapak, ibu, dan teman-teman yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya akan membuat video mengenal lebih dekat pupuk Radik Boster Akar. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe kami lebih biar lagi membuat video yang lebih kreatif dan Bapak-bapak, ibu, dan ibu bisa mengikuti video kami kreatif selanjutnya. Radik akar adalah hormon khusus akar yang mempunyai sifat unik. Di samping itu dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan akar baru pada proses perbanyakan vegetatif, yaitu seperti stek dan cangkok. Dan juga mampu mempercepat perketambahan pada benih biji-bijian, serta memperlebat dan menjaga kesehatan akar tanaman. Ada pun bahan aktif dari Radik Boster Akar adalah sebagai berikut. Tiamino-Hidro-Klorid 0,04%, Natalin-Asetic-Aset 0,25%, Indol-3-Asetic-Aset 0,125%. Cara pemakaian Radik Boster Akar adalah sebagai berikut. Buatlah pasta dengan melarukan Radik Boster Akar ke dalam air cukupnya. Untuk stek, cukup dicelupkan. Untuk cangkok, cukup dioleskan. Untuk perendaman benih atau bibit, yaitu dengan konsentrasi 2 gram radik akar per liter air. Waktu perendaman sesuai dengan rekomendasi bibit atau benih masing-masing. Untuk mempercepat pertumbuhan tanaman baru, disarankan peniraman atau kocor 5 hari setelah ditanam. Yaitu dengan konsentrasi 1 gram per liter air. Saya rasa cukup sekian dulu pembuatan video sore ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!